Ibu Ndeh dari penyanyi dangdut Ayu Rosmalina atau yang biasa disapa Ayu Ting Ting selasa kemarin berulang tahun. Ditemui di kediamannya, Ayu Ting Ting melakukan surprise untuk Ibu Ndeh tercintanya tersebut. Acara apa saja yang dibuat oleh pelantun lagu Sambalado ini? Let's find out good people! Mirzan, sekarang kita udah siap-siap. Ibu kayaknya udah dateng. Ini surprise buat ibu karena disini penuh sama keluarganya ibu. Kita kasih kejutan buat ibu, oke? Satu, dua, tiga. Yuk, yuk. Terus. Ini kita lagi mau makan dulu. Masih perut dikit lah. Teman-teman ibu makan siang bareng sama keluarga. Mereka lagi mau nyanyi, mau bikin saudara pada semangat, biar mereka pada semangat joget. Di ulang tahun ibu mau nyawer. Sepertinya, surprise kali ini terasa sangat berbeda bagi ibu bunda Ayu Ting Ting Umi Kulsum. Bukan hanya keluarga inti yang ada di surprise kali ini, Ayu juga turut mengundang sanak saudara untuk meramaikan acara ulang tahun tersebut. Sang bunda pun menuturkan bahwa dirinya terharu atas apa yang dilakukan oleh kedua anaknya. Lalu bagaimana sebenarnya persiapan surprise party yang dilakukan Ayu untuk ibu bunda tercintanya itu? Dan kado spesial apa yang diberikan anak pertamanya tersebut kepada sang bunda. Alhamdulillah sedih, tapi deh masih kena sayang, masih menyebutin waktunya buat ibu. Oh ya, Alhamdulillah lah. Tidak ada ibu punya anak Ayu sama Sipay yang perhatian sama ibu gitu. Selalu sayang sama ibu. Doain aja bu, cuma butuh doa dari orang tua doang. Iya, persiapan dari awal sebenarnya sih kalau saya sih gak nyiapin apa-apa. Karena Sipay semuanya yang nyiapin sama sepupu saya Alia, sama sepupu saya setelah lagi Elis. Jadi mereka bertiga yang udah ngedekor ini tuh dari semalam. Iya gitu pokoknya, jadi emang dari semalam mereka udah nyiapin, udah ngedekor-dekor. Sampai tadi pagi juga Sipay tuh udah jalan dari berangkat dari pagi. Dia alesannya pagi-pagi udah berangkat buat bazar. Gitu, kalau saya alesannya saya hari ini memang gak bisa karena saya harus ada syuting juga. Terus saya bilang sama ibu pokoknya saya sampai malam kelar syuting. Karena emang bener, saya kelar sampai malam gitu. Jadi sampai pagi. Jadi ibu tadi sempat bete. Lepas saya mau jalan, pas mau berangkat. Dia lagi tiduran di ruang tamu. Terus saya tanya, ibu gak teraktir-raktir. Terus kata dia, mana mau berangkat, anak aja sibuk sendiri, kata dia gitu. Saya aja kalau ngaduin dia, saya nanya dulu, udah transfer belum nih. Kata yang saya ada gak nih duitnya buat beli kado. Karena emang saya gak pegang uang, maksudnya ibu semua kan. Maksudnya saya kadang bingung kalau ibu ulang tahun gitu. Aduh, kalau minta duit ketahuan, saya beli kado kan. Jadi ya, yaudah, seadanya aja lah. Ayu memang sangat melibatkan ibunya dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti apa sasak sang ibu di mata Ayu sendiri, Ayu pun menutup perjumpaannya dengan doa untuk ulang tahun ibu nanya. Ibu ya buat saya ya bukan kayak ibu lagi ya. Udah kayak teman, sahabat gitu. Jadi saya apa-apa pasti selalu sama ibu berdua gitu. Dan ibu yang tahu banget saya gitu. Kita udah ngelewatin masa-masa sulit bareng gitu. Jadi, kalau buat saya ibu tuh ya segala-galanya gitu. Tanpa ibu saya gak mungkin jadi kayak sekarang. Dan ya karena ibu juga saya masih bertahan dan semangat sampai detik ini gitu. Buat ngejalanin hidup ibu di seluruh dunia pun. Kalau anaknya bersakiti atau anaknya merasa sakit, pasti ibunya juga pasti akan ngerasain jauh lebih sakit gitu. Dan pasti biar gimana pun akan menjadi gerbong paling terdepan untuk ngelindungin anaknya gitu. Jadi, buat saya ya bersyukur yang masih punya ibu. Sayangin ibu kalian dan ya karena buat saya doa ibu yang paling berarti. Happy birthday ibu. Semua panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya. Semakin bahagia, semakin sukses, semakin berkah. Pokoknya jadi ibu lebih baik, cepat sembuh, sehat terus. Jangan lemes. Semangat ibu, semangat. Seturung. Banyak rezekinya, ayo nyari di itu biar semangat. Iya, amin. Pokoknya I love you so much. Dadah.